Cacing oleh kebanyakan orang dihindari karena sangat menjijikan Tapi bagi seorang ibu di kota Tasik Malaya, cacing tanah jenis kalung yang merupakan cacing paling besar, menjadi sumber penghasilan Cacing tersebut diramu serta dibuat jus dan konon katanya bisa menyembuhkan berbagi penyakit seperti tipus dan liper Lilis cacing, itulah sebutan yang melekat pada dirinya, sejak 18 tahun lalu Pasalnya oleh warga kampung bantar, pada yungan kelurahan Tugujaya, kota Tasik Malaya, wanita yang bernama lengkap Lilis Herawati, tak bisa lepas dari binatang melata seperti cacing Setiap harinya dia bergelut dengan cacing tanah, untuk dijadikan ramuan yang bisa menyembuhkan berbagi penyakit Dengan ditemani oleh bapaknya, Oskoswara, setiap hari Lilis mencari cacing tanah ke kebun yang tanahnya lembab, untuk persediaan jika pasiennya datang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah mendapatkan cacing-cacing itu, kemudian Lilis membawanya dan menyimpannya di tempat aman dan bersih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum bisa diminum, cacing-cacing kalung itu biasanya diproses terlebih dahulu, dengan cara dipotong kedua ujungnya dan dibelah bagian perutnya Setelah itu bagian dalamnya dikeluarkan Setelah tinggal bagian kulitnya, cacing tersebut dicuci kembali hingga bersih dan dipotong kecil-kecil Mula-mula cacingnya dibelah, di dalamnya dibuang, terus dibersihin, dicuci sampai bersih, terus dipotong-potong, dimasukin blender pakai air sama pegagan, terus pakai telur sama gula aren, terus pakai padu, terus disaring siap disagikan Siap bisa dicampur? Itu rasanya? Ada rasa madu Itu kasi atau jus cacing ini tiba-tiba saja? Untuk mengobati panas dalam, kadang pengorokan, tipes, banyak juga yang ketergantungan... Prosesnya tidak sampai di situ, cacing dimasukkan ke blender ditambah air secukupnya, kemudian digiling hingga lembut Setelah air dan cacing kalung tersebut bercampur lembut, kemudian disaring dan ditambah daun antanan, kuning telur ayam kampung atau telur bebek Guna menghilangkan rasa amis dan bertambah hasiatnya, jus cacing tersebut dapat dicampur dengan air gula aren dan madu secukupnya Ramun ini didapat lilis dari pamannya, 18 tahun lalu ketika dirinya mengalami sakit tipus dan lumpuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berkat ketekunannya, kini ramuan jus cacing lili sudah dikenal banyak orang Bahkan, jus cacing kalung yang dibuatnya tidak hanya dikonsumsi para orang tua, para remaja pun tidak ragu meminumnya Panas liat punyai penyakit tipus, mah, sama panas dalam Setelah rutin minum jus cacing buatan builis, saya alhamdulillah bisa sebut Rasa jus cacing itu enak, terasa madu sama rasa gula arennya terasa Bagian, bagian ampanan sama telurnya juga terasa Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Satu gelas jus cacing diharganya 10 ribu rupiah, memang lumayan cukup mahal. Tapi jika dibanding hasiatnya yang bisa menyembuhkan penyakit tipus dan liver, uang sebesar itu tidak berarti apa-apa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!